Al-Fatihah Al-Fatihah Semuanya sahabat yang saya temui itu khawatir terkena kemunafikan dalam dirinya Itu sahabat Nabi Kalau kita bayangkan diri kita ini berjalan di muka bumi seakan-akan besok mati masuk jannah Tidak ada kekhawatiran sama sekali Oh anak sudah sholat kok Anak habis sholat zikir, habis zikir anak doa, habis itu anak sholat bak dia aman Pertanyaannya amalan kita itu sudah benar atau belum? Sudah benar, diterima tidak sama Allah? Tidak tahu Kalau kita tidak tahu, kenapa kita merasa aman? Makanya seorang mu'min itu bayina khaufin waroja Antara khawatir dan berharap Khawatir takutnya amalan kita tidak diterima Sehingga kita memperbagus dan mempertebal harapan kita kepada Allah Karena Allah itu kalau kita berhusnudan kepada Allah Allah akan berada di dalam sesuai dengan persangka-persangka kita kepada Allah Tapi di saat yang sama khawatir kalau tidak diterima Terus biaya kalau tidak diterima Inilah perkataan Aisyah tadi Mereka itu orang sholat, sholat, shodaqah, puasa Tapi khawatir tidak diterima oleh Allah Sia-sia Mubadir Tiwas, capek Tapi tidak diterima Orang mu'min itu ngumpulkan apa? Sudah berbuat baik tapi masih Khawatir takut kepada Allah Ada pun orang munafik Jama'i sa'atan Ngumpulkan kejelekan Wa amnan Merasa aman Sudah kita dosa banyak Tapi kita merasa aman Merasa tidak butuh untuk segera istighfar Merasa tidak butuh untuk segera minta ampun sama Allah Ya sudah melakukan berjalan di muka bumi Seakan dia penduduk surga yang belum mati Padahal sahabat yang sudah disebut oleh Nabi SAW Abu Bakar Viljana Umar Viljana Uthman Viljana Umar itu bukan cuma disebut Viljana Disebutkan Umar itu disebutkan oleh Nabi Tapi Nabi pernah melihat istananya di Jannah Tapi ngerengek-ngerengek Sama Hudaifah Ibnul Yaman Sampai jalan ditarik bajunya Aku munafik apa enggak Disebut oleh Nabi orang munafik apa enggak Itu Umar sudah dikasih tahu sama Nabi aku Kita melihat istanamu di Jannah Kita istana belum punya Tapi kita merasa aman Ini penyakit Penyakit kita Jangan lupa untuk menangkutkan oleh Nabi SAW Terima kasih.